Selin Evangelista datang dengan sebuah kabar yang mengejutkan Pasalnya, janda Stefan William tersebut dikabarkan telah resmi menjadi seorang mu'alaf Langkah mulia yang tidak pernah diduga sebelumnya tersebut menjadi suatu hal yang membahagakan bagi sahabat-sahabat yang selama ini men-supportnya Lebih-lebih bagi sang ibunda Biar Ruf Kamuf tidak penasaran dan bertanya-tanya perhal tersebut Berikut ini beberapa fakta perjalanan hijrah Selin Evangelista yang disebut resmi mu'alaf Soal isu anaknya mu'alaf, ibu Selin Evangelista sebut doanya dijawab Allah Perihal isu Selin Evangelista telah berpindah agama dari Kristen ke Islam telah sampai ke telinga sang ibunda yang bernama Vincentianurul Ia pun mengaku jika doanya selama ini pada akhirnya dijawab oleh Tuhan yang Baha Esa Diketahui jika ibunda Selin telah lama menginginkan anaknya untuk menjadi seorang mu'alaf Untuk itu tidak heran jika kemudian Nurul begitu senang mendengar anaknya telah mu'alaf Dan ia juga berharap semoga kabar yang beredar merupakan sebuah kenyataan Umi Pipi sebut Selin Evangelista sudah mu'alaf sejak lama Seorang pencerama yang dikenal dengan raut wajahnya yang cantik Umi Pipi memberi pengakuannya mengejutkan perihal mu'alafnya Selin Evangelista Menurut ibunda Abisir al-Ghifari tersebut jika artis dengan tinggi badan 1,65 meter itu telah lama memeluk agama Islam Istri almarhum Ustadz Jeffrey al-Bohori tersebut juga mengaku menjadi saksi dalam perjalanan hijrah sang artis Pernyataan dari Umi Pipi tersebut tidak dibantah oleh Selin Ia hanya mengucap rasa syukur dan merasa nyaman dengan pilihan hidupnya saat ini Selin Evangelista mengaku nyaman pakai jilbab tapi belum bisa istiqomah Pesinetron dan juga pembawa acara berdarah Italia Selin Evangelista memberi pengakuan yang cukup menarik untuk diperbincangkan Dimana bintang sinitron cinta suci tersebut mengaku nyaman mengenakan hijab Akan tetapi masih belum bisa istiqomah menutup auratnya Suatu hal yang membuat demikian dikarenakan ada pekerjaan yang menuntut dirinya untuk tidak berhijab Kendati demikian, Selin mengaku terus berupaya untuk menjadi seorang muallaf yang baik Termasuk di kemudian hari bukan tidak mungkin dirinya akan istiqomah dalam berhijab Umi Pipi sebut Selin Evangelista sering ikut kajian Pipi Dian Irawati Popon atau yang akrab disapa dengan Umi Pipi menuturkan Jika Selin Evangelista sering menggetik berbagai kajian yang diselenggarakan oleh majelis atau penitia pengajian Termasuk pengajian yang diisi oleh Umi Pipi sendiri Hal itu dilakukan oleh Selin karena memang dirinya selalu berusaha untuk terus belajar agama Tidak cukup sampai disitu saja Umi Pipi juga berharap Selin bisa istiqomah memeluk agama Islam yang kini menjadi agama barunya Di samping itu, Ibu Nda Adi bahkan saat tersebut juga siap menemani janda Stefan William ini untuk belajar memperdalam Islam Begini jawaban Selin Evangelista saat kritik tidak konsisten pakai hijab Urbannya Selin Evangelista sempat mendapat kritikan dari warganit karena sering buka tutup auratnya Kritikan tersebut disampaikan oleh netizen lewat Instagram pribadinya Mendapat kritikan yang demikian itu, kemudian artis cantik ini pun angkat bicara Ia menjawab jika dirinya masih belum bisa konsisten mengenakan hijab karena tuntutan pekerjaan Ditambah lagi ia masih belum punya suami yang kaya raya Sehingga karena itulah, ia yang saat ini menyandang status single mother harus bekerja keras banting tulang untuk menghidupi anak-anaknya Selain itu, Selin mengaku ingin menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya cukup mengantar anak-anak ke sekolah Membersihkan rumah dan belanja kebutuhan rumah tangga Namun sayang sekali keinginannya tersebut belum bisa diwujudkan karena masih harus bekerja untuk anak-anak Dan ditambah lagi juga masih belum menemukan pendamping hidup yang pas untuknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!